Diterangkan neraka di dalam Al-Quran dan dari lisan suci Nabi Muhammad SAW Supaya kita punya takut untuk masuk ke dalam neraka tersebut Tetapi pertanyakan, kepengen gak kita ini semangat gak untuk menggapai surga? Ada gak? Kalau memang beriman, ya Semangat gak kita untuk masuk surga ini? Atau kita takut gak sama dosa desua kita ketika kita diancam dengan neraka? Kalau kita ini biasa-biasa saja lah itu perlu dipertanyakan keimanannya Kok bisa? Biasa saja Itu kan ada penyakit berarti dalam imannya Orang yang beriman pasti nangis dengan dosanya Kalau dia memang percaya sama neraka Orang yang beriman pasti semangat dalam ibadahnya Walau memang dia yakin sama surga Surganya Allah SWT Kita mengetahui bahwa dua golongan manusia di atas muka bumi ini Ketika berkata Dunia dunia berangsur-angsur meninggalkan kalian Setiap menit, setiap detik Semakin berkurang jatah kita di atas muka bumi ini Setiap detik, setiap menit itu pula semakin dekat kita ini ke akhir Akhirat Dan akhirat setiap menit semakin dekat kepada kita Lalu beliau berkata Dan setiap dunia dan akhirat itu mempunyai anak Sering saya ceramahkan ini Maksudnya hatinya yang cenderung kepada dunia Maka dia anak-anak dunia Orang yang dia itu cenderungnya kepada akhirat Hatinya Kau ingin mendapatkan kemuliaan ketika di akhirat nanti Maka dia anak-anak Akhirat Lalu pesan beliau Kalau disuruh milih, milih anak akhirat saja Itu masa depan kita Kalau kita terus menerus cinta sama dunia Berarti kita selalu mundur ke belakang Karena kita ini ingin mencapai kebahagiaan Yang pasti akan kita tinggalkan Kalau kita ini mengharap kebahagiaan akhirat Maka kita mengharap kebahagiaan yang sifatnya abadi Dan pasti kita akan datang dan sampai kepadanya Maka itu perlu dibuka pintu hati ini Seperti anak-anak dunia yang tidak pernah puas Dan selalu tamak untuk mendapatkan dunia Dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada di tangannya Begitu pula lah ciri-ciri anak-anak akhirat Yang dia tidak pernah puas dengan ibadah yang dia lakukan Dan selalu merasa kurang dan kurang untuk mencapai ketinggian derajat Karena cita-citanya untuk mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Ciri-ciri orang yang koswah hatinya Kita katakan koswah itu keras hatinya Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras Tidak ada lembut-lembutnya sama sekali Dan ciri-ciri orang yang hatinya keras adalah Adamul huzun Ala ma'fatahu minal muwafakot Tidak bersedih Dari apa yang dia tinggalkan Dari hal-hal yang bisa membuat tinggi derajatnya Di sisi Allah SWT Tidak ada sedihnya sama sekali Dia tidak sembahyang duha Ya tidak sedih Yang seharusnya kalau sembahyang duha Dia mendapatkan pahala yang luar biasa Tapi dia tidak melakukan Ya santai Wolos Dia tidak bangun ketika malam Paginya ya santai saja Maksudnya kehilangan itu Tidak sama sekali Ini ciri-ciri kalau dia bukan anak akhirat Tidak bangun ketika malam Ya santai saja Tidak ada namanya orang-orang ini Kalau cinta akhirat Tidak mungkin seperti ini keadanya Kalau tidak bangun Ya sedihnya seperti apa kira-kira Ya seharusnya dia bisa Kiamul Lel Walaupun dua roka Tapi dia lebih memilih tidurnya Daripada sholatnya Dan dia lebih pahanya Tidak sedih sama sekali dengan itu Bahkan terkadang ketika tidak bangun Malam itu ketika malam Berharap bangun paginya sudah terang dunia Karena lebih mahal tidurnya daripada sholatnya Yang seperti ini sudah tidak ada tanda-tanda sama sekali Kalau dia itu anak akhirat Atau ciri yang kedua Adamun nadam Alama fa'alahu minazalat Tidak pernah menyesal Menyesal Daripada apa yang pernah dia lakukan Dari hal-hal yang membuat dia akan celaka nanti di akhiratnya Dari maksiat-maksiatnya Dia bermaksiat Orang mu'min biasa Mu'min ya si na'am Mu'min ya si Orang beriman itu bermaksiat Mungkin dia bermaksiat Tetapi iman yang akan menggerakkannya Untuk menyesal dengan apa yang dia lakukan Berarti imannya masih ada dalam hatinya Tetapi kalau dia bermaksiat Dan dia santai-santai saja Tanpa ada penyesalan daripada apa yang dia lakukan Ketahuilah ini tanda paling terang Kalau hatinya sekarang sedang koswa Sedang keras Dan makhluk yang paling jauh dari Allah Adalah Makhluk yang berhati keras Lalu kita bagaimana melihat diri kita Apakah ada ciri-ciri dua tadi dalam diri kita sendiri Karena Ketika kita ingin mengetahui kedudukan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lihat bagaimana Allah Memakmurkan waktu-waktu yang kita jalani Ketika waktu kita dimakmurkan untuk hal-hal Yang berguna untuk akhirat kita Maka ketahui lah kalau Allah mencintai kita Didekatkan kita dengan orang-orang yang baik Dimakmurkan waktu kita dengan hal-hal yang baik Itu pertanda paling terang Kalau Allah cinta kepada kita Tetapi ketika waktu kita dimakmurkan dengan hal-hal yang tidak baik Didekatkan kita dengan orang-orang yang tidak baik Ya seperti itulah Kadar kecintaan Allah kepada kita Berarti kita masih belum ada Tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seseorang sudah mulai kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan berkata Saya besok akan melakukan gini Gini, 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 gini Berarti dia merasa dia yang melakukan Faham ya Besok saya akan tertipkan Waktunya gini, 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 gini Silahkan berniat Tetapi omongan seperti ini menunjukkan Kalau dia itu merasa Kalau dia yang akan melakukan besok hal-hal seperti ini Tetapi ketika orang sudah mulai kenal Dia akan melihat besok apa yang Allah akan lakukan kepadanya Saya ulangi lagi Orang yang belum kenal Allah Dia akan berkata Saya besok akan melakukan ini, 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 ini Tetapi ketika orang sudah mulai kenal sama Allah Dia akan berkata Besok saya akan melihat apa yang Allah akan lakukan kepada saya Dengan niatan ketika malamnya Maka kedudukan berbeda seperti itu Ketika dia berkata Besok saya melihat Allah yang melakukan apa kepada saya Dia sekarang tahu Bahwa apa yang dia lakukan itu murni Karena taufik dari Allah Dan karena khidlan dari Allah Kalau taufik berarti dia bisa melakukan hal-hal yang baik Kalau taufik berarti dia itu sedang digerakkan oleh Allah Untuk hal-hal yang jelek Karena ingin dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perlu kita tahu hal seperti ini Karena itu ketika kita sudah kenal sama Allah Bukti kenalnya kita Kita tidak akan membandingkan Allah dengan apapun Ilmu Allah kepada kita Itu cukup bagi kita Lebih daripada omongan-omongan manusia Dan pandangan-pandangan manusia Yang tidak akan mengangkat derajat kita Dan tidak akan menurunkan kedudukan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pandangan mereka baik ataupun buruk Itu tidak berpengaruh apa-apa Sama sekali Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menasehatkan kepada kita semua Kul Allah Apa? Kul Allah Kulillah Dalam Al-Quran Kul Allah Kalau di pasisahnya Kul Allah Katakan Allah 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 Ada nomor duanya Ini nomor satu ini Tidak bisa dijadikan nomor dua Atau nomor berapapun Nomor satu Allah Kalau sudah Allah Kita berbuat untuk siapa? Allah Kita melakukan untuk apa? Allah Untuk Allah Allah Lalu katanya Allah Kalau sudah betul Kul katakan Allah Kalau sudah memang betul-betul Karena Allah Kita melakukannya Summa darhum fi haudihin ya labun Summa darhum fi haudihim ya labun Biarkan manusia itu tenggelam Atau lepas dengan pembicaranya Mau ngomong apa manusia Terserah Yang penting kita untuk Allah Mau jelekkan Mau baikkan Terserah urusan kita Terserah urusan kita Tidak ada urusan Sama manusia kita Karena kita cukup Dengan ilmunya Allah Tanpa Melihat kepada apa Yang diucapkan oleh manusia Karena kita berbuat Bukan untuk omongan mereka Tetapi kita berbuat Untuk mencari riduhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kita mempunyai kedudukan Di sisi Allah Walaupun jelek Di mata manusia Itu jauh lebih baik Daripada kita Tidak mempunyai Kedudukan apa-apa Di sisi Allah Walaupun di lisan manusia Kita terlihat bagus Kita takut ya Ya Seperti perkataan Habibana Ya Guru besar kita Habib Hasan Bin Abdullah bin Umar Sa'atiri berkata Kam min rojulin Mashur Indan nas Laki Matalahu Indol Berapa banyak manusia Yang mashur Di mata manusia Terkenal tentang Keilmuannya Kewalianya Ternyata dia Tidak punya kedudukan Apa-apa Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang Lihatnya dengan Pandangan baik Karena dia Biasa Tasannuk Tasannuk itu Berbuat Membaguskan Badannya Ketika dipandang Manusia Tetapi ketika Tidak ada Pandangan manusia Dia menjadi Diri Jati dirinya Yang sendiri Dia hanya Berhias ketika Di depan manusia Sehingga Orang-orang Melihatnya baik Dan dia Cukup Dengan pujian Manusia Tidak tahu Bagaimana Kedudukannya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Sama sekali Allah dalam hatinya Ya Ini yang katanya Habib Hasan Berapa banyak Manusia yang Mashur Di mata manusia Ternyata Dia tidak punya Kedudukan Apa-apa Di sisi all Juga Begitu Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berapa banyak Manusia Ya Ya As-as Akbar Madfu' Bil'abwab Bajunya Compang Camping Banyak Debunya Kalau Mau masuk Rumahnya Orang Tertahan Di depan Pintunya Tidak boleh Masuk Karena Keadaannya Yang tidak Cocok Bisa kotor Rumahnya Kalau dimasuki Orang ini Ya Law Aksama Allah La Abar Rokos Samah La Abar Rahu Dalam Lewat Kalau dia Mengangkat Tangannya Berkata Ya Allah Detik Itu Juga Akan Dikabulkan Sama Allah Walaupun Dia Tidak Punya Kedudukan Apa-apa Di Mata Manusia Mau Milih Mana Terkenal Di Mata Manusia Malunya Kayak Apa Nanti Hari Kiamat Ternyata Orang ini Kayak Gini Ketika Ditampakkan Videonya Ya Mata Manusia Mulai Menyaksikan Semuanya Akan Tampak Semua Apa Yang Dia Sembunyikan Yang Dulu Dia Bahagia Ketika Tidak Ketahuan Di Mata Manusia Semoga Aib Kita Ditutup Oleh Allah Kita Jadi Bagus Ini Bukan Karena Kita Bagus Kita Tetapi Karena Aib Kita Yang Ditutup Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mau Sampai Kapan Kita Terus Seperti Ini Oleh Karena Itu Sohibul Hikam Beliau Berkata Apa Mata Kapan Membuat Engkau Sakit Kata Beliau Ketika Manusia Tidak Menuju Kepadamu Tidak Membesarkan Tidak Mengagumkan Mu Atau Mereka Justru Menjelek Jelekkan Mu Kembalikan Kepada Ilmunya Allah Saya Bukan Untuk Dipuji Oleh Mereka Bukan Untuk Dijelekkan Oleh Mereka Saya Tidak Peduli Kita Cukup Kembalikan Kepada Ilmunya Allah Kalau Allah Tahu Niatnya Saya Baik Saya Tidak Peduli Dengan Apa Yang Mereka Katakan Harusnya Seperti Itu Karena Saya Berbuatnya Untuk All Lalu Beliau Berkata Fa Ingkan Layak Nau Kailmahu Kalau Tidak Membuat Engkau Puas Tidak Leku Kalau Tidak Ketauan Orang Bahasa Sekarang Dak Leku Kalau Dak Buat Status Dak Leku Kalau Dak Buat Status Lalu Beliau Berkata Fa Musibat Tuka Bi Adami Kona Atika Musibat Engkau Dengan Tidak Puasnya Engkau Bi Ilmi Dengan Ilmunya Allah Harus Diketahui Manusia Semua Amalnya Itu Musibat Lebih Besar Daripada Ketika Mereka Menjelekkan Dan Ketika Datang Kepadamu Lebih Baik Dijelekkan Ini Musibat Tidak Cukup Dengan Ilmunya Allah Ini Lebih Besar Daripada Maksiat Ataupun Kebaikan Yang Kita Buat Untuk Supaya Mereka Memuliakan Kita Ini Musibat Lebih Besar Masih Tidak Cukup Ilmunya Allah Sehingga Kita Perlu Mencari Pandangan Orang Lain Ketika Kita Beramal Semoga Selamat Semuanya Selamat 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 Terima kasih telah menonton!